Iya, harusnya acaranya udah dimulai, Sel. Tapi gak gara dia pengurus OSIS yang lama, dia mau ke kepala sekolah! Jangan-jangan batal pelantikannya, Al. Hmm, enggak. Kamu tenang aja. Mereka gak akan berani membatalkan pelantikan kamu. Resiko yang mereka hadapi terlalu besar, mereka gak akan berani. Al, jangan-jangan yang jadi kompornya itu si Rifki. Dia sengaja ngumpulin anak-anak pengurus OSIS untuk pada demo. Bener tuh, Al? Biar lo gagal jadi ketua OSIS pastinya. Ya kan? Iya. Bener juga sih. Kan secara Rifki gak langsung lepas jabatannya sebagai ketua OSIS. Ditambah lo kan musuhan sama si Rifki. Jadi bisa aja kan? Gue gak akan biarin. Rifki ngingin gagalin pelantikan gue jadi ketua OSIS. Ya udah, lo bertiga ikut gue ya? Pa, aku tinggal sebentar ya? Iya. Bu, siarin lama banget sih di toilet. Apa aku susulian aja kali ya? Tapi, mager juga bolak-balik. Aduh, udah deh. Udah, susulian aja. Arin! Aduh, apaan sih? Pasti gak? Gue mau ngomong penting, amal. Ya udah, gue misalkan ini. Udah, ayo ikut sendiri. Jadi kapan mau jujur sama gue kalau lo tuh udah jatuh cinta sama gue? Jatuh cinta apa sih? Ini mimpi ya? Aduh, eh, kita itu ya harus ngebuktiin ke orang-orang walaupun orang-orang di seluruh dunia ini menolak cinta kita, tapi kita sama-sama kuat. Hmm, udah ngecap ya? Eh, jujur. Tung, kuping gue tau gak sih? Eh, gue mohon lo jujur sama gue. Jujur-jujur sendiri aja lo. Gak usah ngomong. Tunggu, gue... Heheheheh, shet! Lu ngapain sih nyium-nyium rambut gue? Bau juga, gak ada wangi-wanginya. Ah, udahlah, gak usah denyel kerupuk kulit. Lu gak inget apa kemarin waktu pas gue gak masuk sekolah, lu nyariin gue sampe nelfon-nelfon gue. Itu kan buktinya lu kangen kan? Amit-amit, gue kangen sama lu tau gak? Gak ada. Alah, kalau gak kangen tuh gak akan ditangun guenya. Ini buktinya lu nyari-nyari? Gak, gue gak ada nyariin lo. Masa mimpi deh, halun. Tapi gak apa-apa sih, gue seneng banget sih dicariin lo. Oh iya. Oh iya, masalah. Minta gila lo. Lu ngapain sih, niak? Lu kangen lu harus tau gak? Iya, harusnya acaranya udah dimulai, Sel. Tapi gak kena dia pengusus OSIS yang lama, dia mau ke kepala sekolah. Jaga omongan lu. Pas udah ngomongin temen-temen OSIS itu buat nembong kepala sekolah, kan? Hah? Ngaku aja deh lo. Bilang cuma sih gak terima. Kalau jabatan ketua OSIS lo jatuh ke tangan gue. Iya kan? Eh, dinasaurus lo denger. Gue gak seambis lo untuk mempertahankan kejabatan ketua OSIS ini. Dan jangan pernah lo nyamanya-nyamain orang lain seperti diri lo. Karena beda. Gue gak pernah yang namanya main licik untuk mendapatkan sesuatu yang gue mau. Paham? Oh bener. Gue mau ngomong. Tahu teme- porch, gerabat kejaan. Terima kasih.